Bagaimana Kabupaten Pasir Pak, tangkapannya Pak? Ya ini kita mau mulai memberikan bantuan pangan 10 kilo untuk bulan Oktober. Dimulai dari Kabupaten Pasir dan tadi sudah diterima oleh masyarakat, segera nanti di Kabupaten lain, provinsi lain juga. Segera dimulai di awal Oktober. Coba dilihat, coba dilihat harga beras FOB itu berapa, kira-kira 530 sampai 600 USD. Ditambah kos, itu freight, freight cost, kira-kira 40-an dolar. Coba dihitung berapa. Jadi kalau membandingkan itu mesinnya dikonsumen, ya. Itu akan kelihatan. Mesinnya kalau harga beras baik, artinya harga gabah juga baik. Kalau harga gabah baik, artinya harga jual petani juga mestinya baik kalau tidak ada distorsi di lapangan. Dicek aja di lapangan, dicek aja di petani, ditanya aja ke petani harga gabah berapa. Dulu berapa? Dulu hanya 4.200. Sekarang 6.000. Itu gabah ya, ban beras. Dari situ aja kelihatan. NTP-nya juga dicek di lapangan. Berapa ya, saya rasa itu. Ijin Pak Presiden, untuk wilayah Kabupaten Pasir sendiri sebagai penyangga IKN, apakah pemerintah pusat sudah menerapkan program-program berkaitan pengenanggapan? Semuanya disiapkan, IKN-nya sendiri kan belum selesai, mungkin masih 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang. Artinya, provinsi di sekitar IKN, kabupaten kota di sekitar IKN harus mempersiapkan diri. Misalnya, urusan suplai untuk sayurnya dari mana, suplai ayamnya dari mana, suplai berasnya dari mana. Kalau enggak cukup, berarti harus ambil dari provinsi lain. Tapi kalau bisa, mestinya disiapkan dari provinsi Kalimantan Timur sendiri, didukung oleh kabupaten di sekitar bukota Nusantara, baik buah, baik sayur, baik beras, dan bahan-bahan pokok lainnya, sehingga betul-betul memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat. Tetapi kalau kita lihat, growth, pertumbuhan ekonomi di provinsi Kalimantan Timur, silakan tanya Pak Gubernur Kalimantan Timur. Kemudian di kabupaten dan kota, bisa dibalik papan, berapa? Saya pastikan naik, tidak kecil. Ditanyakan Presiden terpilih, kalau ditanyakan kepada saya, ditanyakan ke Presiden terpilih itu hak prerogatif kewenangan di Presiden terpilih. Karena sudah diberi mandat, diberi amanah oleh rakyat. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Ini saya melihat kok ibu-ibu dan bapak, jangan semua kenapa? Kenapa? Ibu-ibu yang 10 kilo ya, di bulan Oktober ya, ini itu Oktober ya, Oktober. Nanti setelah itu masuk ke December ya, supaya tahu semuanya. Lanjut kapan ya. Ini penerima juga bulan Januari, Februari, Maret, terima semua. Ada yang ingin disampaikan keluarnya berasnya apa? Berasnya itu temi tem. Ya. Berasnya bagus ya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Nanti, nanti kalau ketemu Presiden terpilih Pak Prabowo, disampaikan Pak, minta dilanjutkan Pak, gitu ya. Karena saya nanti tanggal 20 Oktober itu sudah pernah tugas, sudah pensiun. Pertama semua ya. Dan pada kesempatan yang ke ini, saya adalah manusia yang tidak sempurna, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kebodohan, penuh dengan kekilapan. Pada kesempatan yang ke ini, saya mohon maaf yang sebesar-besar. Apabila ada kesalahan, kekilapan, kekurangan, dalam saya membuat kebijakan-kebijakan untuk rakyat. Gitu, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada, ini ada sebentar, ini ada yang apa, Pancasila enggak? Ada yang apa, Pancasila? Tunjuk jari. Tidak boleh. Bagus. Bagus. Benar. Jangan. Bagus. Iya. Coba dikenalkan nama ibu. Nama saya Juliana Sameneng. Bu Juliana. Bu Juliana. Bu Juliana. Sameneng. Bu Juliana Sameneng. Pancasila langsung. Pancasila, satu. Pancasila, satu. Ketuhanan yang maha esat. Dua, kemunusiaan yang alir dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerayatan yang ditimpin oleh hikmat kedeksenan dalam permesawatan perwakilan. Lima. Ya, aliran sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.